Selamat menikmati Tidak ada yang menyimpan sejuta rasa sakit Mungkin benar kata orang Wanita mampu menipu diri dengan berpura-pura Bahwa mereka sedang baik-baik saja di depan orang Mereka pandai menyembunyikan setiap gurat kepedihan di dirinya sendiri Namun sekeras apapun dia mencoba menutupi Keadaan malah nyaris membuatnya semakin menyedihkan Tidak ada yang akan mencarikan munduk Liri Pak Nur sembari menatap Rauf beberapa detik Di mata anaknya hanya ada rasa penyesalan yang teramat sangat Saya bersedia Pak Sipa bersedia untuk ditalak Mas Rauf Jika memang itu bisa membuatnya bahagia Insya Allah Sipa ikut bahagia Atmosfer di ruangan itu tak seperti biasanya Bola mata gadis itu tak lagi bercanda Dia sudah benar-benar siap jika harus menjadi janda muda Daripada harus hidup serumah dengan pemuda yang sama sekali tak mencintainya Itu akan terlihat lebih menyakitkan Pak Nur dan Rauf diam Kini pemuda itu menunduk Batinnya berkecamuk Entahlah dia sudah melakukan hal benar ini dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan sendiri Segalanya semakin tambah runyang Rauf tidak akan mencarikan munduk Tapi bagaimana dengan anak Mas Rauf memang sejak dulu mencintai adik saya anak Bukan Sipa Bagaimana mungkin saya bisa merusak kebahagiaan orang begitu saja Itu akan terlihat sangat kejam Biarlah saja Sipa yang berkorban Ana adalah adik yang benar-benar saya cintai Aku akan menikahi kalian ber Ucapan Rauf terpotong oleh Sipa Sepertinya gadis itu sudah tahu kemana arah pembicaraannya Itu tidak mungkin Lebih baik aku berpisah denganmu daripada harus dimadu Bahkan dengan adikku sendiri Tak lama kemudian Dengan sopan Sipa pamit undur diri Matanya sedikit demi sedikit berat Sepertinya Sudah tidak bisa Menampung air matanya lagi Napasnya berembus Tak beraturan Ia menahan sesaknya dada Saat berucap panjang lebar tadi Dia memang gadis munafik Ya di ucapannya Dia sangat ikhlas Jika suami yang jadi cinta pertamanya itu Harus bersanding dengan adiknya sendiri Tetapi di hatinya bertolak belakang Dia bahkan sangat menginginkan Rauf Menginginkan Rauf menjadi miliknya seutuhnya Tapi sepertinya dia terlalu tinggi menghayal Rauf tidak mencintai istrinya sama sekali Fah Tangan kekar menahan tubuhnya Mendengar suaranya saja dia sudah sakit Apalagi harus melihat wajah Rauf Rauf menghala nafas perlahan Menatap gadis yang membala kayunya Dengan segera dia menarik tubuh mungil Sipa Mendegati badannya Aku tidak akan mencarikanmu Katanya melirih di telinga Sipa Mata gadis itu kini berkaca Mendengar Menyentuh bahkan berada di depan orang yang dikintainya itu kini sangat menyakitkan Bahunya kukuh Tetapi dia tidak pantas untuk bersandar Dia akhirnya berbalik Menatap mata teduh Rauf Mas Talak saja aku Cerikan aku Aku tidak mau kamu mempertahankanku karena kamu mengasihaniku Aku tidak mau dikasihani oleh lelaki seperti mu Bukankah aku terlalu menyedihkan di matamu Setetes air mata jatuh diikuti beberapa tetes lainnya Akhirnya Bulir air itu telah jebol dari bendungnya Dada gadis itu sesak melihat Rauf yang hanya menatapnya Tidak melakukan sesuatu sepertinya Meminta maaf atau menenangkannya Rauf menatap gadis di depannya dengan tatapan sedikit kosong Memang dari awal aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku Ada nama seseorang di hatimu Dan awalnya aku mewajarkannya karena kita ini orang yang dijodohkan Sungguh menyakitkan ketika melihat bibir orang yang kamu cintai selalu bergetar Melafalkan doa untuk seseorang yang dicintainya tapi bukan dirimu Sungguh menyakitkan ketika mendapat senyummu yang berusaha mencintaiku Padahal anganmu pergi mencari gadis yang kau cinta Dan yang lebih menyakitkan lagi Mengapa diantara berjuta wanita di dunia Kamu jatuh cinta kepada adikku sendiri Bukankah ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan ini semua Berhentilah menyakiti diri sendiri Berhenti berpura-pura jika suatu saat nanti kamu bisa mencintaiku Tidak apa, cintaku saja sudah cukup untuk kita berdua Air matanya semakin deras Dadanya semakin sesak mengatakan penggalan demi penggalan Kata itu cukup membuatnya tersiksa Lapasnya tersengal, matanya merah membengkang Jari jempolnya dia Dia kaitkan dengan jari telunjuk Menunjukkan huruf O Yang berarti dia akan baik-baik saja Gadis itu perlahan mundur dua langkah Berbalik badan dan berjalan Berjalan menuju kamar Isakan tangisan sudah sedikit meredak Sedang kedua tangan gadis itu menyeka air matanya sendiri Dia meninggalkan rauf di depan pintu ruang kerja Pak Nur sendirian Bahkan rauf pun tak mengejarnya Sungguh dia memang merasa bahwa hidup ini seperti sebuah novel Tetapi dia bukanlah pemeran utamanya Dia adalah gadis figuran yang selalu mengharapkan cinta yang Cinta sang protagonis laki-laki Tapi tidak pernah berhasil menggapainya Karena apa? Di tangan penulis protagonis laki-laki Akan selalu bersama protagonis perempuan Itu adalah jalan cerita yang sangat mutlak Kamu bodoh Ucap rauf dari kejauhan Membuat Shiva yang sudah setengah jalan terpaksa harus menghentikan langkahnya Dia tersenyum kecut Menatap laki-laki mungilnya yang memakai rok Menatap kaki-kaki mungilnya Yang memakai rok potong berwarna merah muda Berinda bunga Ya Dari awal aku memang sudah bodoh Bodoh sekali bisa jatuh hati padamu Rauf tertegun mendengar perkataan Shiva barusan Gadis itu kini menyambung langkahnya Dia menatap punggung Shiva yang semakin mengecil Kamu bodoh karena selama ini menyimpan semua luka ini sendirian Berharap bahwa dengan menyimpannya sendirian akan menyelesaikan masalah Itu tidak akan mengubah apapun Gadis di depannya kembali menahan langkah Kaki mungil gadis itu yang semula menyeret ini berhenti Dia menunduk Lantas aku harus bagaimana Bercerita pada dunia saat aku mempunyai masalah Semesta tidak butuh itu dan tidak akan peduli Rauf masih menatap punggung Shiva Gadis itu tak menatap ke arahnya sama sekali sejak tadi Hanya tundukannya lah Yang membuat Rauf yakin gadis di depannya sedang tidak baik-baik saja Siapa pula yang berpikiran bahwa Shiva akan baik-baik saja Di saat suasananya begini Apa aku harus bercerita kepadamu? Liriknya Kali ini dia membalikkan badan Sehingga menatap Rauf senduh Apa aku harus menceritakan semua kepadihanku padamu? Kepada seseorang yang bahkan teramat sangat membenciku Aku tidak mencintaimu bukan berarti aku membenciimu Shiva tersenyum kecut Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain beberapa saat Mengapa aku harus percaya kepadamu? Mengapa aku harus percaya kepada orang yang selalu mengenyakitiku? Mengapa aku tuk-tuk-tuk Tiba-tiba Rauf memeluknya Badannya sangat hangat Jemarinya mengusap Gilbab Shiva perlahan Mulai sekarang Berbagilah masalahmu padaku Aku akan mencoba meringankan bebanmu Dan jika aku punya beban mari kita pecahkan bersama Ingatlah bahwa memendam masalah sendiri yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah Melainkan malah menambah kacau masalah Yah khadijahku Ana yang tak sengaja melihat kejadian itu Tiba-tiba memegang dada Entah perasaan sesak apa itu Bersambung Tiba-tiba memegang dada